Intro Bismillahirrohmanirrohim Selamat datang kembali anak-anak Masih bersama dengan Ustadzah Asa Kali ini kita akan belajar Matematika Tema 6 Tentang Lama Waktu Part 2 Oke lanjut ya Disini Ustadzah akan mengajak kalian Untuk belajar membaca jam Oke mungkin diantara kalian sudah ada yang mahir ya Alias sudah jago membaca jam nih Tapi ada juga mungkin yang masih belum paham Atau sudah lupa Nah mari kita ingat-ingat bersama Bagaimana cara membaca jam Disini sudah Ustadzah tampilkan gambar jam ya Perhatikan Ustadzah terlebih dahulu Akan menjelaskan sedikit bagian-bagian dari jam Selain ada angka 1-12 Di jam itu juga biasanya kalau jam Biasa atau jam manual itu ada jarumnya ya Kalau jam digital sudah beda lagi Ada jarum panjang yang biasanya menunjukkan menit Ya oke menit ini menit ya Ya yang biru-biru ini menit Kemudian yang warna merah Yang jarum pendek itu menunjukkan Angka jamnya itu sendiri Oke Kemudian biasanya ada lagi Kalau misalkan di jam kalian ya Di rumah itu ada jarum detik ya Itu berputar 60 kali setiap menit Ya oke itu adalah jam detik Cuma di gambar ini tidak ada Nah kemudian anak-anak Ini yang tadi sudah-sudah singgung tentang menit Nah jarum panjang ini itu menunjukkan ke menit ya Jadi jika jarum panjang ini berpindah dari satu titik ke titik ini Itu menunjukkan satu menit Kemudian jika pindah ke titik yang kedua Berarti dua menit Tiga menit Empat menit Lima menit Kemudian sepuluh menit Lima belas menit Dua puluh menit Dua puluh lima menit Tiga puluh menit Tiga puluh lima menit Dan seterusnya Seperti itu ya Itu namanya menunjukkan menit Sudah bisa dipahami? Insya Allah sudah Nah selanjutnya Kalau jam itu biasanya Dari pagi sampai pukul dua belas itu menunjukkan Angka itu dapat dituliskan Jam satu pagi Jam dua pagi Tiga pagi Empat Lima Enam Dan seterusnya Itu kalau pagi ya Nah kalau siang Kalian juga bisa menuliskannya seperti ini Misalkan jam dua belas siang Kemudian jam satu siang Dituliskan tiga belas titik no no Terus jam dua Empat belas titik no no Kemudian lima belas titik no no Kemudian enam belas titik no no Tujuh belas titik no no Dapan belas titik no no Dan seterusnya sampai Dua puluh empat titik no no Itu berarti jam Dua belas siang Atau dini hari Dua belas malam Atau dini hari Ya Agak belimbet nih ngomongnya ustadah ya Oke selanjutnya Coba kita baca Di gambar ini Menunjukkan pukul berapa Coba tebak Kalau pagi Berarti nulisnya Pukul berapa ini ya Ya betul Pukul no lima titik no no Pagi Nah kalau sore Berarti dituliskannya Betul Tujuh belas titik no no Sore Oke Sampai sini Semoga bisa dipahami ya Selanjutnya Nah sekarang kita latihan Coba baca jam berikut ini Oke Ustazah punya gambar jam Disini jarum pendeknya itu Berada di Antara dua belas dan satu Sudah lebih dari jam Jam dua belas Tapi belum jam satu Nah jarum panjangnya Menunjuk ke angka enam Berarti ini menunjukkan Pukul berapa ya Anak-anak Betul Good job Dua belas Lebih Tiga puluh Menit Ya silahkan diperhatikan Kenapa bisa dua belas Lebih tiga puluh menit Nah oke Selanjutnya Nah Jarum pendeknya Sudah lebih Dari Angka tiga Sudah lebih dari Jam tiga Tapi belum Pas di jam empat Nah Sementara itu Jarum panjangnya Berada di Angka Delapan ini ya Lebih Lebih dari ini Lalu kemudian Di angka delapan Nah ini berarti Lebih berapa menit Coba tebak Ini jam berapa Ya betul banget Jam lima belas Lebih empat puluh Atau bisa juga Ditulis jam tiga Lebih empat puluh Kenapa masih Jam tiga Atau jam lima belas Nulisnya Karena ini belum Jam empat Masih Di Angka Jarumnya itu Masih belum Sampai di Angka empat Ya itu Nah lebihnya Empat puluh menit Itu disini Empat puluh menit Kemudian Soal terakhir Jarum pendek Ada di angka sepuluh Jarum panjang Di angka dua Berarti menunjukkan Pukul Betul Sepuluh Lebih Sepuluh Atau bisa juga Ditulis Dua puluh Dua Lebih Sepuluh Menit Sampai sini Bisa dipahami Sudah bisa Dan sudah ingat Bagaimana cara Membaca jam Oke Selanjutnya Anak-anak Simak penjelasan Berikut ini Tentang Menghitung Lama waktu Dalam suatu Kegiatan Baik Anak-anak Selanjutnya Kita akan Belajar Menghitung Lama waktu Yang dibutuhkan Untuk melakukan Suatu kegiatan Nah Berikut ini Sudah punya Soal Ya terlihat ya Adik menyalakan televisi Dari pukul 15.00 Dan baru dimatikan Pada pukul 18.00 Pertanyaannya Berapa lama Waktu yang Dibunakan Adik Untuk menyalakan Televisi Ingat Biasanya Pertanyaan Berapa lama Itu Cara menyelesaikan Soalnya Dengan cara Dikurangi Nah Kalau dikurangi Berarti Angka yang Lebih besar Dikurangi Angka yang Lebih kecil Kita tulis ya Disini ya Berarti kita tulis dulu Pertama 18.00 Dikurangi 15.00 Ya Lihat Kurangi 0 Turun 0 Turun Terus Titik Juga harus turun Karena ini Waktu ya Kemudian 8 Kurangi 5 Sama dengan 3 1 kurangi 1 0 Nah Jadi Waktu yang digunakan Adik Untuk menyalakan Televisi Yaitu 3 Jam 3 Jam Sampai sini Bisa dipahami Oke Selanjutnya Ke soal Berikutnya Silahkan Disimak Ibu Contoh soal yang terakhir Perhatikan Perhatikan Lampu taman Menyala Dari pukul 17.40 Atau baru Dinyalakan Pada pukul 17.40 Dan dimatikan Pada pukul 21.30 Pertanyaannya Berapa lama Lampu taman itu Menyala Nah Yang pertama Dilakukan Yaitu Tulis dulu Waktu Lampu Dimatikan Yaitu 21.30 Kemudian Dikurangi Waktu Lampu Dinyalakan Yaitu 17.40 Ya 0 Dikurangi 0 0 3 Kurangi 4 Tidak bisa Maka pinjam Ke sebelah sini 1 jam Ingat Pinjam 1 jam Dirubah ke menit 1 jam Sama dengan 60 menit Berarti disini Ditambah 60 Jadi 90 90 Dikurangi 40 Ya Jadi 50 Nah Sekarang Disini 0 Jadi Disini Ada 20 20 Kurangi 17 Sama dengan 3 Oke Jadi Waktu yang Digunakan Lampu tersebut Untuk Menyala Yaitu Selama Atau Lampu tersebut Menyala Selama 3 jam 50 Menit Ya Jadi Lampu Taman Taman Menyala Selama 3 jam 50 Menit Nah Semoga Penjelasan dari ustazah Dapat mempermudah belajar kalian di rumah ya Tetap semangat belajar Tetap bahagia Dan jaga kesehatan Terima kasih Ters